kok gelap memang banyak yang menyaksikan itu kalau masuk ke ruangan tersebut saya dipanggil untuk menghadap untuk nunjukin sopan santun saya selamat menikmati konon katanya di museum ini tuh banyak banget peninggalan-peninggalan sejarahnya mas Arief pengen mengajak aku untuk lebih mengenal lagi ada apa sih di museum Besanulun ini kamu pernah denger kebesaran kerajaan pajajaran gak? oh iya yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi nah ada satu masa dimana kerajaan pajajaran sudah tidak bisa dipertahankan lagi akhirnya dipindahkan ke Sumedang oke nah di Sumedang ini waktu itu namanya Sumedang Larang di Sumedang inilah semua yang terkait dengan kerajaan pajajaran disimpan dari semua peninggalan semua peninggalan dari kerajaan pajajaran oh gitu jadi dimuseumkan di tempat ini dimuseumkan di ini kalau boleh tahu ini tuh dulunya kayak apa sih mas? kok bangunannya masih kayak gini? sebelum jadi museum ini ini dulu rumah tinggal dari Bupati Sumedang oh rumah tinggal? artinya belum diklasifikasikan peninggalan dari siapa oh belum ketahuan terus eranya kapan terus pamor dan tangguhnya itu tadi kapan jadi terus jenis-jenisnya ini dari belum-belum diklasifikasikan makanya disimpan disini dulu sebelum dipindahkan ke museum yang lain kita masuk kesini oke siap ya baru menginjak 2-3 langkah dari pintu ada satu dorongan energi yang menyesakkan dada dan aku mundur kenapa mas? ada energinya ngantem dadaku sedikit sebaiknya kita kembali setelah gelap kali ya tapi mas gak apa-apa gak apa-apa sih cuman sepertinya kita kembali setelah gelap aja sekarang kita mulai menyelusuri museum Pusan Ulun ini dari Balai Sri Manganti ya Balai Sri Manganti Balai Sri Manganti ini dulu bangunan yang pertama kali dibangun oleh Bupati pertama bertempat tinggal disini ya pangeran Cornell pangeran Sugih pangeran Mekah dan seterusnya tapi sekarang dijadikan tempat untuk menanti tamu-tamu kehormatan oh gitu oh gitu cuman sekarang karena bentuknya sudah di museum jadi ada beberapa peninggalan yang ditaruh disini salah satunya ada gamelan tekstil persenjataan hadiah dari Belanda dan suasananya ini sangat sangat hangat ya iya betul hampir tidak terasa aura negatif aura negatifnya bagaimana kalau misalnya kamu pakai pendulung untuk ngerasain energi ini terus nanti kita cari dimana yang paling dominan dari seluruh ruangan ini oh bisa ya mas bisa tapi gak apa-apa kan gak apa-apa itu pendulung ini kan lebih ke bawah sadar kita karena setiap hari Tuhan itu memberi informasi dari jarak tusenti dari kepala kita ini Tuhan selalu memberi informasi informasi itu terserap oleh tubuh kita kemudian diterjemahkan menjadi satu perbuatan nah kita pendulung itu mewakili itu perpanjangan dari tubuh kita yang sering tidak kita sadari itu nah dengan peninggalan-peninggalan itu biasanya kita bisa ngetrace bisa melaca hingga bisa menemukan kisah-kisah yang biasanya tidak bisa kita ketemui tanpa kita harus bersinggungan dengan barang-barang peninggalan tersebut relax jangan jangan terganggu dengan apa yang lain pendulung jadi fokusnya ini pendulung dia mungkin akan mengantarkanmu ke ke pos-pos energi yang ada di ruangan ini yang tadinya ruangan memang sangat hangat betul tapi tidak menutup kemungkinan karena dalam apa pengetahuan kosmik para pemimpin kita ketika membuat penggunaan itu tidak mungkin seadanya saja tapi ada satu kekuatan-kekuatan tertentu yang ditempatkan di setiap penjurunya oh oke ikuti tarikan energinya dia mengarah kemana jika memang ada energi yang sangat panas biarin dia ketarik ke energi panas tersebut jadi ikuti jadi ikuti biarkan kakimu menjadi perpanjangan dari pendulung ini untuk mengikuti arah gerak energinya tarik bilang bandul itu bisa membantu kita menunjukkan energi mana yang paling kuat sejujurnya sebelumnya aku gak percaya setelah aku coba pegang bandul itu padahal tangan aku diem tapi bandulnya kiri kanan kiri kanan kayak gitu terus udah gitu selain kiri kanan dia ada maju mundur maju mundur gitu nah ini baju-baju kebesaran dari bupati-bupati yang tadi Sumedang nah biasanya tanda prodo namanya perada emas ini punya maksud tersendiri yang di leher ini untuk adipati terus yang kebawahnya ini untuk pangeran jadi jika semuanya gue gak nyaman nih kayak ada yang melatih dari belakang iya memang ada jadi yang aku rasain ada seseorang yang ngikutin aku dari belakang itu sosoknya tuh laki-laki tapi yang jelas yang aku rasain kalau dia tuh usil kayaknya dia seneng bikin aku beli sese bandur semakin kencang jadi ternyata sumber energi dari bangunan Sri Manganti ini sepertinya ada disini karena memang ini kan ruang panjepeng tempat ritual dan bertafakur beribadah dari bupati-bupati Sumedang jadi tidak menutup kemungkinan kumpulan energi-energi dan amal solehan beliau itu menjumpal dan berada di kamar ini energi-energi baik ya mas ya ya energi-energi kita cepat makan dini sih mas tuh iya kamu masuk sahit gak ada maksud aku kan barengan kan barengan barengan ya bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku mau masuk kan kita harus menjelai seluruh ruangan ini dan ini ruangan yang belum kita masukin aku pengen tahu energi apa yang ada di dalam kamar ini siapa tahu membawa hal bagus buat kita juga dan ada pelajaran-pelajaran yang penting buat kita ya mas Arif aja aku mau nunggu disini yaudah aku masuk ya bentar aku taruh disini ya adik ini aja mas mas Arif wanul makin kenceng mas Arif sumber dan power yang paling besar itu ada di Balai Panjepen dimana Balai Panjepen itu tempat sangat private tempat pribadi tempat bertahfakur dari bupati-bupati Sumedang sebelumnya wajah masuk tapi dia sepertinya tidak enggan akhirnya aku masuk sendiri berusaha untuk bertahfakur atau meditasi mencoba melepaskan semuanya mencoba untuk berinteraksi dengan apa yang ada di dalam kamar itu dan merasakan merasakan perasaan yang ringan energi putih yang menyelubungi keseluruhan kamar ya satu pesan bahwa kita boleh eksplor apa yang ada di museum Gesang Ulun asal demi keberkahan umat pendulum makin berputar kencang dan dia menanyakan kenapa sampai seperti ini reaksi pendulumnya kubilang bahwa ini adalah sumber dari energi yang ada di ruangan ini terima kasih terima kasih saya dipanggil saya dipanggil untuk menghadap saya dipanggil untuk menghadap untuk menunjukkan sopan santun saya dari ruang panyepen tiba-tiba ada satu kerabat sini yang yang menangis dan menunjuk-nunjuk nggak boleh nggak boleh seolah-olah kita tidak diperbolehkan untuk masuk di ruang panyepen setimbul pertanyaan di dalam hatiku sebenarnya dia kenapa dia kenapa kemudian kita berusaha dekati dengan psikologis dengan mistis dengan sisi spiritual dan logika Alhamdulillah dia bisa reda tapi dia tetap menunjuk bahwa jangan ke ruang panyepen lagi saya dipanggil untuk menghadap saya dipanggil untuk menghadap untuk menunjukkan sopan santun saya dari ruang panyepen tiba-tiba ada satu kerabat sini yang yang menangis dan menunjuk-nunjuk nggak boleh nggak boleh seolah-olah kita tidak diperbolehkan untuk masuk di ruang panyepen setimbul pertanyaan di dalam hatiku sebenarnya dia kenapa dia kenapa kemudian kita berusaha dekati dengan psikologis dengan mistis dengan sisi spiritual dan logika Alhamdulillah dia bisa reda tapi dia tetap menunjuk bahwa jangan ke ruang panyepen lagi memang perintahnya seperti itu berarti ada energi disini yang mungkin ingin mengisahkan sesuatu pada kita ini adalah bumi kaler ini didirikan oleh Pangeran Sugih salah satu Bupati Sumedang dan dijadikan tempat tinggal oleh kerabat-kerabat Bupati pangeran Sugih itu kan salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi otomatis mampuan beliau dalam laku batin kan juga sangat luar biasa pastinya ini masuk ini masuk kita masuk karena kita ingin merasakan apa yang ada di dalam ruangan yang pernah beliau tinggali ini dan aku masuk sama Mas Arief disitu juga ada peninggalan-peninggalan sejarah kayak lemari Pangeran zaman dulu terus Mas Arief juga sambil ngejelasin sama aku terus disitu juga ada ada Mas Arief bilang sih itu adalah binatang hasil buruannya pangeran zaman dulu Mas, lihat di bandul aku oh iya artinya memang energinya berpusar disini Mbok sementara ini deh iya dan tangan aku yang sebelah kanan tuh merinding merinding selalu kayak gitu sampai kaki ini hasil perburuan Pangeran Kornel Pangeran Kornel Pangeran Kornel itu siapa Mas? Pangeran Kornel itu salah satu keturunan Prabu Gesangulun yang jadi Bupati di Sumedang nanti aku ceritain lebih lanjut tapi ini macan-macan Sumatera jadi bedanya di tatapan matanya kalau macan Jawa itu jauh lebih sejuk macan Sumatera lebih gara oke ini kayak kelihatan galak iya ini salah satu koleksi juga macan yang diawetkan ngebayangin untuk menangkapnya saja kita sudah sangat iya itu cara menangkapnya itu kayak gimana sih Mas? ya diburu diburu dengan rame-rame dengan ini oh dan semakin kencang pendulungnya iya deh iya mengarah ke sesuatu iya mas Arif ini tuh badul orang gak bisa berambil ya itu energinya berarti semakin nyata disini semakin semakin kental energi spiritual, energi mistiknya kamu sudah merasakan apa atau mencium sesuatu? enggak sih aku merasa pengen kesana tapi aku takut hmm lurus kesana? iya oke itu ada apa di sana? itu sambil kita lihat terus ini di aku takut sih Mas mas iya di sebelah kiri ini peraduan dari Pangeran Kornel jadi kamu masih bisa lihat furniture nya sangat kokoh masih iya kan dengan dan sesederhana ini seorang Pangeran peraduan coba bandingkan dengan kehidupan kita sekarang iya Mas ini itu bed cover ya bed cover alas gitu ya alas tidur beliau terus di sebelah kanan itu ada meja marmer peninggalan beliau juga jadi mungkin bagi beberapa orang karena memang rumah ini sangat mistik bisa jadi membayangkan disitu ada memvisualan dan bisa bertemu bayangan-bayangan secara-cara orang sendiri ini lukisan mengilustrasikan kisah Pangeran Kornel dengan Dandles kan jadi Pangeran Kornel megang tangan Dandles pakai tangan kiri dengan tangan kanan di hulu kreis karena saat itu memang Dandles memaksa untuk memakai rakyat untuk mempergunakan rakyat-rayat Semedang supaya segera membuat jalanan sementara rakyat Semedang mungkin sudah kecapean dan tidak mau dikorbankan lagi mereka menolak untuk mereka menolak untuk itu dan dipaksa Pangeran Kornel dengan gagah perkasa menolak dan menantang Dandles jika berani melakukan dan memaksa sesuatu dan dia siap dan Dandles mundur itu keberanian Pangeran Kornel kan memang sangat luar biasa beliau ini kan terhasiliwangi artinya kedekatan beliau dengan hewan perkasa yang sangat powerful itu harimau itu tidak perlu diragukan lagi nah bagi beberapa orang yang mengunjungi di ruangan ini mereka masih bisa merasakan sisa-sisa energi keperkasaan Pangeran Kornel tersebut dan kadang-kadang itu bisa mewujud pada satu bentuk tertentu dan kadang-kadang mereka seram dan di samping itu memang ruangan ini kan sangat mistis auranya kan suara kita aja jadi berbeda ketika bicara di ruangan lain sil 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 kenapa? kenapa? sil 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 establish ay Ч YU Gede banget, gede, tinggi, hitam gitu, lagi laki Iya, ya memang banyak yang menyaksikan itu Kalau masuk ke ruangan tersebut Susah deh yang gini nih dari kuping aku Apaan? Gak apa-apa, itu kan mereka mau kenar karena kita sudah masuk ke dalam Susah deh yang sekelebar-sekelebar, aku gak ngerti apa Sekelebar itu yang biasa macan kumula Memang orang bisa melihat itu kadang-kadang juga berbentuk ular Tapi itu merupakan makhluk yang astral gitu Udah ya, mudahnya Serem banget Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke tempat lainnya yang belum kita ini Kamu ini mas? Ikutin itu pendulung, dia masih gerak terus Jadi dia akan mengantarkan kita kemana-mana yang kita mau di musim-musim ulang ini Ya, tapi gak apa-apa nih beneran Gak apa-apa, udah simp Marif, gak apa-apa, gak apa-apa terus Iya Ke sini sih dia Iya Ini tempat yang tadi sore kita Yang aku kasih tujuh ke kamu itu, masih ingat kan? Iya Kedung pusatnya Kita mau masuk ke sini? Iya Karena sesuai dengan yang aku janjikan Tapi tadi sore kan masih ada Karena memang perintahnya seperti itu Kemana kegendeng jangan, kegendeng jangan, iya jangan, iya aja Iya, iya, iya Nuntek, terus mengingetannya Dapet sambutan Artinya aku pengen tahu apa yang ada di dalamnya Karena kita sudah disambut, ya gila sekalian kenalan Nah, tanggung udah sampai sini, sih Cium bau yang beda, ya Baunya wangi Tadi sering ada Dan pendulumu sangat cepat sekali geraknya di sini Tubukan energi terjadi di ruangan itu Jadi ada energi positif, negatif, positif, negatif Sehingga kalau kita sensitif Kita masuk ke situ Kadang-kadang rasa panas Kadang-kadang rasa pengap Kadang-kadang sejuk Kadang-kadang dingin Seperti itu Nah, ini ada wayang juga Ini seperti bentuk raksasa nih Raksasa tapi Berpenampilan seperti babi hutan Ini kalas renggi Dibuat tahun 1971 Mas, kesandung, mas 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 Sarif, kesandung Sampai jumpa di babi hutan 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 Mas, kasarif Mas, mas Nah, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 hai 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 misi Arif Oh dari kenapa kenapa misalnya ngapain tadi aku melihat ini gerak yang ini yang kuning Oh iya berarti kamu beruntung karena tidak semua orang bisa melihat pusaka yang bergerak gitu kenapa energinya mungkin sedang berinteraksi dengan kamu ini Kodi jadi bisa gerak sendiri sih ya memang Chris nih kalau hingga usah dipegang nih orang dari gerak sendiri jangan kita biar interaksinya bersekalian ini enggak usah ibu kemas kalau tadi gerak sendiri semuanya juga harus pakai irama tidak langsung serta-murta ya hai 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 masih menggitabu oleh pokok itu bagus ya Coba kamu lihat indah sekali buat tanya-tanya ya tapi dia tadi gerak sendiri maslah di pamornya agak-agak kabur mungkin karena belum dirawat dan belum dibersihkan pamor itu bentuk ukiran jadi keris ini kan ada bahan meteoritnya ada besi ada baja ada nikel campuran macem-macem nah ini tidak sembarang hanya dia orang seluruh dunia sangat kagum ini silvi sama keris berarti ada ceritanya sendiri juga iya dong termasuk ini tangguh tangguh itu tahun pembuatannya ini tahun dan pembuatannya 1900-an ya awal 1900-an ini ada kelop teloknya ini juga punya tujuan khusus tersendiri ketika dibuat jadi tidak sembarangan makanya ada ada banyak nilai-nilai filosofi nilai budaya dan nilai spiritual yang tersimpan dari satu wujud keris seperti ini udah dimasak aku udah nyaman kamu tapi kan kita harus aku mau kasih lihat kamu sesuatu apa sih? untuk menunjukkan bahwa keris ini tidak sembarangan dibuat mas ah mas hari kamu bisa pendiri sih? ya ini tanda kalau pembuatan keris itu tidak sembarangan artinya karena secara teknis keseimbangan itu sangat diperhatikan betul detailnya beneran nih mas kan ujungnya tajung gitu iya dan lebih iya kan lebih berat disini tapi dia tetap stabil bisa kamu mau coba diri coba yang penting netral pikiran nanti fokus ini pasti bisa kok coba ya mau bisa? bisa dong mas tapi beneran gak apa-apa coba coba cara pengennya gimana? baru kami arahkan ini kesana baru berdirikan pas di tengahnya titik ekulibriumnya titik keseimbangannya mas Arief tapi gue gak ngerti gitu gitu ini tangan gue tetap gini ini disini eh 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 ah bisa gak ya nah terus dipigangin mbak gak apa-apa disentuh gak apa-apa pelan-pelan dan lakukan dengan tanah nih mas Arief aku bisa ngelakuin itu aku bisa berdiriin kerini Oh sepertinya dia mengarah ke gedung pusaka Iya Mas kesini tuh Kenapa ya aku kalau misalnya bandul ini makin ginceng aku suka makin berinding energi ya dia bisa karena benturan energi dan karena merinding itu kan sinyal tubuh kita untuk melindungi kita dari bahaya dari luar dia melalui mekanisme merinding itu kita masuk luasnya Assalamualaikum ini udah teridentifikasi masih lebih rapi juga ya terus yang paling menarik karena ada Chris legendaris yang dipakai Pangeran Cornell tuh peristiwa cades Pangeran itu ada yang aslinya yang ada dan itu termasuk masterpiece dari benda yang ada di museum ini ada enam enam keris Nah itu salah satunya yang yang paling masterpiece lagi adalah mahkota Bino Kasih yang menurut kisahnya ini mahkota peninggalan Prabu Siliwangi ketika peraja kerajaan pajajaran goyah diserbu oleh Demak Banten dan Cirebon Prabu Siliwangi menitahkan empat pengawal setianya yang disebutkan dagalante itu untuk memberikan benda-benda yang menyimbolkan kekuasaan dari kerajaan pajajaran supaya dipindah ke Sumedang Sumedang Larang dan itu diterima oleh Prabu Gesan Ulun akhirnya berada di sini dan kamu bisa menyaksikan ini emas murni loh ini yang dipakai Prabu Siliwangi sebagai simbol bahwa legitimasi seorang itu pantas menjadi raja dengan memberikan mahkota ini artinya kerajaan pajajaran yang sudah mau runtuh dipindahkan ke Sumedang Larang dan Sumedang Larang menjadi penerus dari kerajaan pajajaran dan itu sudah diakui semua kerajaan-kerajaan bawahan pajajaran selama ini nah sekarang kamu boleh mulai merasakan ada kesan-kesan apa dari peninggalan yang sangat berharga ini aku yang rakyat aku coba ya yang aku rasain sih salah satu pemilik mahkot ini sangat bijaksana diadil dalam mengambil keputusan tapi ceritanya kisahnya bersama sang putri banyak rekil dan banyak cobaan juga jadi nggak semulus itu raja ini energinya positif baik dan contoh pemimpin yang diinginkan oleh rakyat aku ngerasain bahwa yang punya mahkota ini tuh bijaksana aku ngerasa banget ada energinya juga yang aku bisa lihat karena memang aku nggak tutup mata itu mengalir gitu aja aku punya perasaan kayak gitu mas mas ini apaan ini pendulungmu menuju ke sini assalamualaikum assalamualaikum oh meski tidak sekencang di gedung pusaka tapi bergeraknya ke sini ya mas itu siapa itu Raden Arya Raden Adipati Arya Surya Danu Ningrap beliau dulu Bupati Sukabumi tetapi terah dari Sumedang sini ini kok ada lo kesalahan disitu sih itu karena beliau menyumbangkan gambelan ini gambelan sarione parakan salak ini gambelan yang sangat fenomenal yang ada di museum Gesangulun ini gambelan sari oneng parakan salak ini sangat terkenal karena pernah terjadi satu peristiwa di mana gambelan ini terpisah gongnya di Amsterdam gambelan yang lain di Sumedang ketika gambelan yang di Sumedang dibunyikan gong yang di Amsterdam ikut berbunyi dan ini membuat saya penasaran apakah energinya ini masih bisa diketemukan lagi pada malam ini nah sekarang terkait dengan energi yang tidak bisa terpisahkan oleh benua yang berjarak benua itu bagaimana kalau kita ngelakuin satu uji coba ya jadi aku ingin nambah kekuatan dengan energi yang ada di gambelan sari oneng parakan salak ini dengan meminjam energi semesta yang di luar sana supaya dia bisa seperti waktu ada di Amsterdam dia bisa berbunyi bukan maksudnya mas sekarang mau ngebuktiin ya ngebuktiin buat kamu juga buat kita semua jadi apakah energinya itu sudah berkurang sangat banyak atau masih tetap ada atau masih tetap ada gitu enggak usah buat energi yang ada di sini mas Arief gimana jagain orang mas Arief yang ada di sini ya kan sudah dicontohkan oleh Gong itu kan jarak tidak mempengaruhi ketika energi itu sudah saling bersatu sebentar ayo kamu fokus di itu di pendulung sama nanti mungkin ada apa kamu bisa ceritain kamu bisa ceritain kamu bisa ceritain selamat menikmati mas mas Arief diluar kan mas Arief mas Arief mas Arief mas Arief mas Arief mas Arief Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton